Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kegiatan kita kali ini adalah Pembelajaran melakukan olah digital dasar Tentang mengenal layar dan mengganti background foto Dengan Adobe Photoshop CS6 Bersama siswa kami SMKIT Haurumah Jurusan Desain Kommunikasi Visual Dan mitra kami Sado Avertising Culup Bungkulu Baiklah Berikut adalah Pembelajaran melakukan olah digital dasar Tentang mengenal layar Dan mengganti background foto pada Adobe Photoshop CS6 Pertama Kita buka aplikasi Adobe Photoshop terlebih dahulu Dan ini merupakan table layer Serta penjelasan tentang apa itu table layer Dan berikut adalah Poin-poin yang terdapat pada table layer Berserta nama-namanya Saya akan menjelaskan dan mempraktikkan setiap poin tersebut satu per satu Yang pertama Tab layer Pada table tersebut terdapat 3 buah tab Di antaranya yaitu tab layer Tab channel dan tab path Kita memilih tab layer sebagai topik pembahasan kita kali ini Yang kedua Filter for pixel layer Yang berfungsi untuk menampilkan layar gambar saja pada palet layer Yang berikutnya filter for adjustment layer Yang berfungsi untuk menampilkan layar adjustment saja pada palet layer Yang berikutnya filter for type layer Yang berfungsi untuk menampilkan layar text saja Dan ini tool untuk membuat text Yang kelima filter for shape layer Yang berfungsi untuk menampilkan layar shape saja Dan untuk membuat shape tersebut Kita bisa menggunakan beberapa tools ini Yang berikutnya filter for smart object Yang berfungsi untuk menampilkan layar smart object saja Di poin selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu smart object Yang berikutnya pick a filter type Adalah pilihan type filter yang kita inginkan Dan disini ada beberapa pilihannya Kita mencoba dengan filter name Misalkan kita mencari layar 4 Kita bisa menggantikan nama layar 4 pada filter name Yang berikutnya filter effect Yaitu mencari layar menurut efek yang digunakan Misalkan kita mencari dengan efek drop shadow Maka layar yang memiliki efek drop shadow akan tampil seperti ini Yang berikutnya filter mode Yaitu untuk mencari layar yang memiliki mode Kita akan mencoba memberi mode multiply pada layar 4 Jadi pada saat kita mencari filter dengan mode multiply Maka yang tampil adalah layer 4 Karena layar tersebut memiliki mode multiply Yang berikutnya filter attribute Yaitu untuk mencari layar yang memiliki atribut Seperti atribut efek lock atau set Kita mencoba dengan mencari layar yang memiliki atribut lock Akan tampil layar yang sedang terlock atau terkunci Begitu juga dengan atribut yang lain Yang berikutnya filter color Yaitu untuk mencari layar yang kita berikan warna sebagai grup atau kelompok berdasarkan warna Misalkan kita mencoba memberikan warna pada layar 3 dan layar 4 dengan warna yang berbeda Dan kita juga memberikan warna yang sama pada layar yang lain Saat kita melakukan pencarian layar berdasarkan warna yang kita berikan Maka layar yang tampil sesuai dengan warna yang kita pilih Yang kedelapan Set the blending mode for the layer Yang berfungsi untuk memberikan blending mode yang sesuai untuk image yang kita inginkan Disini saya membuat dua layar sebagai contoh Layar 1 sebagai image dan layar 2 sebagai filter untuk memberikan efek blend yang kita pilih Dan berikut keterangan sederhana tentang blend Kita mencoba dengan blend multiply Maka yang terjadi pada image seperti ini Warna putih atau warna terang akan menjadi transparan Sementara warna hitam tidak berubah Kita mencoba dengan blend screen Yang terjadi sebaliknya Warna hitam menjadi transparan Dan warna putih tidak berubah Berikutnya kita mencoba dengan blend overlay Yang terjadi warna putih menjadi brightness Dan warna hitam menjadi kontras Yang ke sembilan Lock settings Yaitu berisikan tombol-tombol fitur untuk mengunci layar Di antaranya yaitu yang pertama Lock transparent pixel Yaitu untuk mengunci layar Agar di saat kita melakukan editing pemberian warna Maka warna yang kita berikan tidak melewati batas image yang ada pada layar tersebut Misalkan saya membuat layar dengan brush warna merah dan biru seperti ini Pada saat layar tersebut kita lock transparent pixels Maka brush dengan warna biru tidak keluar dari area warna merah seperti ini Yang ke sebelas Lock image pixel Yaitu untuk mengunci layar Agar tidak bisa dilakukan editing atau dimanipulasi Yang ke dua belas Lock position Yang berfungsi untuk mengunci objek Sehingga objek tidak dapat digeser atau dipindahkan Yang ke tiga belas Lock all Adalah tool untuk mengaktifkan semua perintah lock transparent pixel Lock image pixel Dan lock position secara bersamaan Ketika perintah ini dalam keadaan aktif Maka kita tidak dapat melakukan apapun pada layar tersebut Yang ke empat belas Indikasi text layer Adalah indikasi yang menunjukkan layar text Misalkan kita membuat contoh text dengan menggunakan tool text seperti ini Maka akan tampil layar baru text seperti ini Yang ke lima belas Indikasi layar visibility Yaitu untuk menampilkan atau menyembunyikan sementara layar yang kita inginkan Contohnya pada layar lima kita sembunyikan dengan mengklik gambar mata pada layar Maka layar lima sementara tersembunyi Yang keenam belas Layar adjustment Adalah layar pengaturan yang tampil saat kita memilih create new field or adjustment layer Disini ada dua layar adjustment Yaitu curve dan hue saturation Yang ke tujuh belas Layar thumbnail Adalah tampilan gambar kecil mewakili gambar objek yang terdapat pada lembar kerja Contoh yang terlihat jelas yaitu pada layar lima Yang berikutnya Layar menu Yaitu berisikan perintah-perintah yang berkaitan dengan layar Seperti new layer Duplikat layer Serta delete layer Dan masih banyak lagi Yang ke sembilan belas Turn layer filter on or off Adalah togel on atau off untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur dari filter-filter tersebut Yang kedua puluh Opacity Yaitu berfungsi untuk mengatur transparansi layar secara keseluruhan Berbeda dengan fill Yang kedua satu Fill yang berfungsi untuk mengatur transparansi gambar atau image Atau fillnya saja Tanpa diikuti oleh style atau efek yang ada pada layar tersebut Yang berikutnya Indikasi layer efek Yaitu indikasi yang menunjukkan layar memiliki style efek Contoh pada layar 4 kita berikan salah satu style efek drop shadow Maka layar tersebut memiliki indikasi efek yang kita berikan Yang berikutnya Layar efek name Adalah nama efek yang kita gunakan pada layar Seperti pada layar text Yang berikutnya Indikasi group Adalah indikasi yang menunjukkan layar yang kita group seperti pada layar 3 dan layar 4 Dan untuk membuat group pada layar Kita bisa lakukan seperti contoh pada layar 5 dan shape layer Dengan mengaktifkan kedua layar tersebut Setelah itu tekan ctrl plus G pada keyboard Maka layar 5 dan shape layer menjadi satu group layer Yang berikutnya Layer name Adalah nama dari layar yang kita buat Dan kita dapat memberikan nama layar yang kita buat Sesuai dengan keinginan kita Agar mempermudah pencarian layar Contohnya kita memberikan nama pada layar 5 dan layar 3 Saat kita melakukan pencarian dengan menggunakan filter name Maka layar dengan nama yang kita berikan akan tampil seperti ini Yang berikutnya Smart Object Thumbnail Yaitu layar khusus yang berisi data image dari gambar berbasis pektor atau piksel Bedanya layar smart object dibandingkan dengan layar biasa adalah Layar ini akan melindungi keaslian gambar atau objek Hingga tidak akan mengubah konten meskipun dilakukan pengeditan pada layar tersebut Untuk membuat layar image menjadi smart object Yaitu dengan melakukan klik kanan pada layar name Dan kita pilih convert to smart object Dan untuk mengembalikan spree semula dengan mengklik rasterize layer Yang berikutnya layer mask thumbnail Yaitu layer masking yang tampil saat kita add a layer mask pada layar tersebut Saya akan menjelaskan pada poin selanjutnya tentang apa itu layer masking Yang berikutnya shape layer thumbnail Yaitu layer object atau gambar dengan bentuk-bentuk dasar Kita dapat membuat shape dengan tool shape disini Dan ada beberapa jenis bentuk shape sesuai dengan yang kita inginkan Yang berikutnya indikasi layer is partially locked Yaitu layer yang terkunci Dimana layer tersebut tidak dapat dipindah atau digeser maupun diedit Seperti yang terjadi pada layer background Yang berikutnya background Adalah layer paling bawah atau dasar dari semua layer Atau disebut dengan latar belakang Yang berikutnya link Yang berfungsi untuk menghubungkan layer satu dengan yang lain Seperti contoh kita mencoba memberikan link pada layer 5 dan shape layer Ketika salah satu layer kita geser Maka layer yang terlink atau terhubung akan ikut bergeser Yang berikutnya add a layer style Adalah berfungsi untuk memberikan efek atau gaya pada objek Contoh pada layer text Yang memiliki style effect outer glow dan drop shadow Yang berikutnya add a layer mask Yang berguna untuk membantu kita ketika melakukan cropping atau menghapus bagian gambar Dan masking tersebut sebagai pengganti layer yang kita hapus atau kita cropping Contoh seperti ini Saya akan memberikan masking pada layer 1 Dan untuk melakukan cropping Kita aktifkan terlebih dahulu layer masking tersebut Contoh kita cropping dengan menggunakan elliptical marquee tool Dan tekan delete pada keyboard Maka image tersebut ter-cropping pada layer maskingnya Dan apabila link pada layer tersebut kita non-aktifkan Maka cropping pada layer tidak bergerak ketika kita menggeser gambar tersebut Contoh berikutnya kita memberikan masking pada layer 5 Dan kita hapus menggunakan erase tool seperti ini Maka yang dihapus hanya maskingnya saja Dan untuk menghilangkan area yang telah kita hapus Dengan cara kita mengganti palet warna dengan warna hitam Dan kita lakukan kembali pada area yang sudah kita hapus Untuk menghilangkan layer masking Dengan cara klik kanan pada layer masking Dan klik delete layer mask Yang berikutnya create new fill or adjustment layer Yang berfungsi untuk memberikan pengaturan Atau menyesuaikan warna terang dan gelap pada gambar yang diinginkan Yang berikutnya create a new group Berfungsi untuk menggabungkan beberapa layer ke dalam satu folder group Agar table layer tidak terlihat penuh dan berantakan Contohnya kita klik create new group Dan kita tarik layer yang ingin kita group ke dalam layer group Yang berikutnya create new layer Berfungsi untuk membuat layer baru Kita bisa membuat layer baru dimanapun yang kita inginkan Yang terakhir delete layer Berfungsi untuk menghapus layer Bisa dengan cara menarik layer seperti ini Atau dengan mengklik layer dilanjutkan dengan mengklik delete layer Atau bisa juga dengan menekan tombol delete pada keyboard Itulah seputar tentang mengenal layer Dan sekilas kita akan melakukan praktek mengganti background foto Pertama kita buka foto dengan mengklik menu file dan open Agar foto original tidak hilang Kita duplikat terlebih dahulu fotonya dengan cara menarik gambar foto layer baru Dan kita berikan masking Kita gunakan quick selection tool Lalu kita klik dan geser pada area foto yang ingin kita cropping Untuk menghilangkan seleksi yang bocor seperti ini Bisa dengan cara menggunakan poligonal lasso tool Pilih substrat chrome selection Dan untuk menambah bagian yang tidak terseleksi Kita mengganti dengan add to selection Setelah seleksi selesai Tekan delete pada keyboard Selanjutnya kita ambil foto untuk background Dan kita sesuaikan ukuran background Dengan memberikan shadow Menggunakan brush dengan warna hitam transparan Agar foto terlihat nyata Serta pengaturan warna Untuk menyesuaikan antara foto dan background Demikianlah kegiatan pembelajaran kita kali ini Melakukan olah digital dasar Tentang mengenal layar dan mengganti background foto Dengan add to photoshop CS6 Semoga bermanfaat bagi kita semua Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!